Hai selamat datang teman-teman ini di g-comfax ya kayak gindo ini kayak gindo community vehicle ada macam brand ada ucbc dengan produk-produknya truk kemudian ada beberapa brand lagi seperti rimersi dari masih cukup oke ada dua jenis pendaraan truk disitu sama basa bis ya ini sudah ada karoserinya saya tidak akan masuk ke dalam ya cuma ingin memberitahukan ini aja secara tampilan luar aja ini yang bisa tadi beberapa silahkan bisa kunjung aja ini di no dari susu ada day ke susu timax salah tondalannya di jempol kabin ya ini ada bis juga Oke ini dari UT ini ada sasis bis yang diperlihatkan yaitu bis sekaliannya ke-450 sama ke-410 dan ada truk satu warna kuning disitu ini ada beberapa dari ini dari Adiputro karuseri ini ada biskannya yang dimiliki oleh agen PO gencana ya di sini ya ini bagi teman-teman yang ingin melihat siapa gencananya menggunakan ini double decker dengan sleeper ini antrenya cukup panjang kalau mau naik ke sini nanti udah launching juga kalau nggak salah nanti bisa dicoba ya yang juga ada Quester juga disana ini Quester yang on-road uti sebenarnya juga mem apa namanya mengageni Quester atau mengageni juga tapi untuk yang off-road kalau yang ini yang on-road di diageni oleh Astra ya ini yang untuk yang euro-five sama dengan teman-teman juga cuman ini yang on-road-nya kalau kita kalau di uti untuk yang on-road-nya Oke ini foton Malaysia masih lahir foton berarti ya Oke terus ini untuk yang suka traveling dan suka gaming mungkin teman-teman bisa nih Oke juga ini ini buat usaha oke lah kali ini ini kendaraan kayak kendaraan perang nih cukup oke menarik juga kalau kita lihat ini di dalamnya guys coba tidur juga nih Oh ada cabin setnya kitchen set sorry terus ini atasnya bisa buat tidur kali ya di atas ini ada karusari MTU namanya ini karusari ini saja dia dan sudah diadur oleh PT LIB Ika Indonesia baru ya rencananya pakai par ya ini yang dipertimbangkan di sini nah yang menarik adalah ini butyuti satu-satunya but yang dari tadi saya lihat itu paling paling concern terhadap lingkungan karena kita tahu beauty itu salah satu bentuk kebodohan terhadap lingkungan tuh banyak banyak banget ya dia membuat ESG nya sustainability social responsibility nya udah oke juga terbukti dari bentuk-bentuknya saja udah kelihatan tuh dia mempertimbangkan aspek-aspek seperti apa ya Green Taman ini ya ini ketahu juga kalau UT kan salah satunya adalah yang memiliki office dengan metode dengan apa ya dengan dengan spek atau dengan dengan konsep terhadap lingkungan ya jadi pemenang juga di Green Company ya ini oke ini salah satu boot yang menurut saya paling keren sih karena memperlihatkan aspek eh apa ya dan sustainability nya environment nya dan konfirmannya oke terima kasih temen itu mungkin vlog singkat ya dari saya semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi terima kasih bye